Adakah karakter yang mampu mengalahkan Naruto saat dalam Baryon Mode? Seperti yang kita ketahui tentang perubahan Naruto yang terakhir. Mode Baryon adalah bentuk sementara yang memungkinkan Naruto mengakses sekuatan cakra sejati Kurama yang punuh resiko. Kemudian digabungkan dengan cakranya sendiri untuk menciptakan bentuk baru yang sangat kuat. Kurama adalah biju yang memiliki ekor sembilan dan berubah sebagai perwujudannya. Biju ini yang paling kuat diantara biju lainnya. Setelah lahir, Naruto memiliki Kurama yang disegel di dalam dirinya. Sehingga dia memiliki akses cakra dari Kurama. Cakra dari Kurama ini memiliki kuatan luar biasa dahsyat dan dapat digunakan oleh Naruto untuk melakukan teknik-teknik khusus dalam pertarungannya. Selama perjalanan dan pertempuran-pertempurannya, Naruto selalu belajar untuk bisa akrab dalam bekerja sama dengan Kurama dan mengendalikan cakranya dengan lebih baik. Proses ini memungkinkannya untuk mencapai berbagai mode dan transformasi yang kuat. Mulai dari Jinchuriki Initial Form yang saat pertama kali muncul. Mode cakra ekor 2 yang lebih kuat dan lebih cepat dari yang pertama. Mode cakra ekor 3 yang lebih kuat dan cepat dari yang kedua. 4-Tails cakra mode yang lebih kuat dan belum bisa Naruto kendalikan saat mengamuk di Provokasi Orochan. 6-Tails cakra mode yang belum bisa dikendalikan yang muncul ketika Naruto mengamuk melihat Hinata di Sodok. 7-Tails cakra mode yang muncul di Filler. 8-Tails cakra mode yang muncul sesaat yang belum bisa dikendalikan. Kurama cakra mode Yoton yang sudah bisa dikendalikan meski belum bersahabat. Kacai Minton yang sudah dikendalikan dari mulai bersahabat dengan Kurama. TL Beast Form yang sudah bisa menggunakan dan mengendalikan wujud raksasa dari Kurama yang memiliki 9 ekor lengkap. Sixpads cakra mode yang perwujudannya merupakan ilham yang dianugrahi dari setengah cakra dewasi Nobi yang dikombinasi dengan seluruh cakra para biju. Kemudian ada Asura Kurama mode yang memiliki potensi kekuatan penghancur yang sangat dahsyat saat pertarungannya dengan Sasuke Uchiha untuk yang terakhir. Pertarungan yang sangat intens antara Naruto dan Sasuke melawan Isshikyo Suzuki adalah salah satu momen epic dalam serial anaknya Naruto Next Generation. Pertarungan ini terjadi dalam Arc Isshiki Resurrection. Isshiki ingin mencapai tujuannya dengan merebut Kawaki yang memiliki tanda karma yang dapat digunakan untuk menghidupkan kembali tubuhnya yang telah hancur. Melibatkan perjuangan sengit untuk melindungi desa Konoha bahkan dunia ninja dari ancaman Isshiki yang sangat serius. Pertarungan ini adalah salah satu yang paling dramatis dan penuh aksi dalam cerita anaknya Naruto sepanjang sejarah. Karena dimana tekad dan pengorbanan adalah pilihan yang mutlak luar biasa dari Sasuke yang kemudian kehilangan mata Rinneganya. Terlebih Naruto yang nantinya kehilangan sosok Kurama dalam melindungi dunia ninja. Pertarungannya berawal saat kemunculannya Isshiki di Konoha. Dia memasuki desa untuk mencari bocil capcut. Dengan tangan yang disandarkan di pinggang dia terbang seperti perwujudan iblis saat pertama kali diusir Gusti Allah. Isshiki tetap mencari dengan matanya. Dia berinisiatif untuk membunuh beberapa orang. Tetapi Choji, Kiba, Tenten, Li, dan Konoha Maru mencegatnya meski sia-sia. Mereka semua tergeletak sekarat dengan satu serangan Isshiki. Hanya Konoha Maru yang mampu berdiri kepayahan. Dengan sombong Isshiki mengatakan, Kenapa kalian menyerang padahal tahu akan mati. Kemudian cucunya Hirozen yang udah mati yang udah gede menjawab, Karena kami tidak akan memberikan kawaki padamu. Meski kami harus mati sekalipun. Isshiki melotot mengatakan, Matilah. Di saat Isshiki melakukan penyerangan yang Konoha Maru mustahil menghindarinya, Naruto Sang Hokage datang menepis serangan Isshiki dengan cowok Damara Senggan. Mereka bertarung. Sasuke datang membantu. Kemudian Sasuke melancarkan serangan yang sudah dipersiapkan sejak awal. Dia melemparkan pedang yang tidak bisa Isshiki kecilkan dengan matanya. Pedang itu berubah menjadi berdebah kecil dan disinilah bagaimana Isshiki dipindahkan ke lain tempat Dengan kekuatan Momoshiki yang berada dalam tubuh anaknya Naruto. Setelah awal pertarungan Naruto dan Sasuke melawan Isshiki dalam pencarian kawaki di desa Konoha Dan dipindahkannya ke lain tempat merupakan keputusan bijak Untuk meminimalisir kerusakan dan korban jiwa akibat invasi Isshiki di Konoha. Sasuke dan Naruto menyusul dengan mendeteksi Chakraboruto. Isshiki bisa saja kembali dengan ke tempat semula dengan menggunakan jikukan ninjutsu ujarnya. Tetapi Isshiki tidak mau kehilangan kesempatan emas. Kesempatan di mana dia bisa membunuh Uchiha Sasuke dan Naruto seorang Hokage. Alih-alih dia bisa seenaknya mencari kawaki tanpa gangguan setelah membunuh Naru Asu di tempat itu. Naruto dan Sasuke bekerja sama dengan sangat baik selama pertarungan. Mereka menggunakan berbagai teknik dan taktik untuk mencoba mengalahkan Isshiki. Naruto menggunakan teknik dan kekuatan dengan transformasi terbaiknya. Sasuke juga menggunakan kekuatan dan teknik khususnya sebagai ahli pengguna Saringan dan Rinegan. Naruto dan Sasuke tahu bahwa pertarungan melawan Isshiki adalah pertempuran yang sangat luar biasa sulit. Tetapi mereka berdua bersedia mengorbankan diri untuk melindungi desa Konoha dan dunia ninja. Sasuke ditendang kepalanya. Sasuke ditendang-tendang sampai nyungsep. Naruto ditusuk tangannya. Naruto ditusuk-tusuk seluruh anggota tubuhnya. Terus Isshiki galupan mendang kepalanya. Kemudian dicekik dan dipataliti dengan teknik daikokuten yang menjatuhkan kotak hitam. Naruto mendapatkan setangan fatal yang mustahil hidup kembali. Kemudian setelah diterbangkan jauh, Isshiki kembali ke tempat Sasuke. Sasuke juga mendapatkan tusukan banyak. Isshiki menjatuhkan benda yang sama pada Naruto. Tetapi seperti biasa plot armor Sasuke setebal mantel bumi, Boruto memasang badan. Mereka menghadapi resiko besar dalam pertarungan ini. Pasalnya mode ini aktif setelah pertaruhan ditetapkan. Naruto yang hampir mati ini terbangun di alam mausadar dan meminta maaf pada Kurama. Naruto sempat memilih kematian, tetapi Kurama memberi pilihan satu jalan terakhir. Nyawa yang akan menjadi taruhannya. Naruto memenjamkan mata. Naruto berpikir sejenak. Mungkin dia sedang membayangkan istrinya yang bakal jadi janda. Mungkin dia juga memikirkan selirnya Sakura. Mereka bernegosiasi di sini, hingga menyetujui saran Kurama yang berujung salah satu scene dramatis sepanjang sisa hidupnya dalam al-kisah. Dan disinilah baryan mode muncul. Dalam bentuk ini, kekuatan fisik, kecepatan, dan daya tahan Naruto ditingkatkan secara signifikan. Dia dapat menghasilkan gelombang kejut dan ledakan yang sangat kuat. Dia bisa bergerak dengan kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan suara. Mampu menangkap tombak yang bahkan Eternal Manggikyu Saringan Sasuke pun kesulitan membacanya. Memiliki faktor penyembuhan yang kuat, dia dapat berintegrasi bahkan dari luka yang paling serius sekalipun. Lalu menghisap chakra, ia dapat menyerap chakra lawannya sehingga membuatnya semakin kuat dan sebaliknya. Kemudian dia memiliki serangan kuat yang disebut Baryon Rasengan. Serangan ini dapat menghasurkan tubuh bahkan jiwa Sosuki sekalipun. Dan Isshiki Yososuki adalah satu-satunya karakter yang pernah bertarung melawan Naruto dalam mode ini. Isshiki adalah karakter yang diciptakan sebagai makhluk yang mencapai intensitas tertinggi. Tapi dia bukan tandingan Naruto dalam mode Baryon. Mungkin saja banyak karakter di lain universe yang bisa mengalahkan Naruto mode Baryon. Namun yang jelas, tidak ada karakter yang telah diperkenalkan sejauh ini yang mampu mengalahkan Naruto Baryon mode di serialnya. Dan Naruto dalam mode Baryon terlalu kuat jika judulnya tetap... Naruto Terima kasih telah menonton!